Hai ayah tol cipu larak ya ngono ngomongnya sitok-tok sing trek goleng ngurinya maunya ramah salah wahlah kororono trek sokong guri 12 sejarah reme bulamak mobil selikur akhirnya terlibat dalam kecelakaan beruntun delapan orang meninggal dunia dalam keadaan terbakar inna nilahi wa inna ilaihi roji'un lu nih lu tekaneng patin itu gak delok-delok rawaya-wayahan faidha aja aja luhum layas takhiru nasaatan walayas takdimun kalau kematian itu sudah datang tidak bisa maju tidak bisa mundur barang sedetikpun Desember rongewu walulas pesawat Lion bikin air ceblok Hai lakan ceblok ngapunan penumpangnya butuh nentenengkan selamat penumpangnya jane wong paras napa wong loro wong waras Nika Ardila mematinin nomor potua nom Olga Saputra Yosik nom Julia Perez Yosik nom Rondo lagi pengpindu nyatani malaikat yura keki mati upangga tetep yang mati neng rapopo wong Julia Perez ngomong aku rapopo aku rapopo aku rapopo yowes gapopo nyatani ngantik saya gigam balik kan berarti gapopo ya Allah jadi perkara mati nih korona sih bisa nyilai saat asem Michael Jackson siapa yang tidak tidak mengenal Michael Jackson king of pop raja pop dunia Oh dunia ngeisau mati Pak Harto loh Presiden kedua Indonesia kurang suki hopo kurang kuasa boh kurang kuat opo kurang dikdayopieh ketika sakit berbagai macam alat canggih ditempelkan kedala ketubuhnya demi menyambung hidup nyatani tetap maka lah karu kuasa negos di waye mati yo tetep mati lebih dulu maka denun seh wujan-jane menung sore nalem dunia ibaratnya lelungan ketika selesai urusan kembali pulang tapi nggak ngopo-nya ngopo nek kong-kong mulih dengan nengresa negosya Allah kok rumong so abot itu pasti ada alasannya 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 nomor setunggal abot nih enggak laki-donya karena hubut dunia mungkin karena kita semuanya terlalu cinta dunia hubut dunia terlalu mencintai dunia segala sesuatu nih kunyak terlalu dicintai itu pasti akan berat untuk melepaskan gengah pemboten mungkin apa mboten langit Pak Bapak 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 biasanya bapak-bapak niku remenannya open-openan peksi lu langgih manu jenengah ngeremen open-openan manu Pak Oh nge laku muning ngeten niki soalnya bapak kula niku remenannya nge open-openan peksi kok mulai ngeloloh ngantin nge laloh ngantin ngepeng kandeng tua baru ku ingono bentin nanti peketi diulang diajari ngeceh sing ngapik gengah pemboten saking Trisnane karo manuk kui mau Masya Allah tangi turu sindi gole i Hai layo Hai kurung sarapan bareng sing disarapi Iya kurung adus bareng sing didusi hai 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 Aret turu bareng sing dilos-selos hai hai oh juta bayi gurine manu ngonodok lo ah saking Trisnane kali open-openan manu niki dewa ngapain numpamannya nik sing ngiri-ngiri jenengan ngecel nih ngaput nopenteng mbak mesti habot saking Trisnane aropen open-openan manu ini ngomau pasti berat melepaskan karena terlalu mencintai ingin apa mboten neng do nyoyo ngono kadang terlalu kita ini mencintai dunia hidup sudah penuh dengan kenyamanan dan kesenangan sehingga kita ini merasa berat untuk meninggalkan dunia mulut dawe kan je nabi seneng keno neng ojo banget 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 mencintai silahkan tapi kamu harus ingat suatu saat kamu akan meninggalkannya kamu di dunia mau melakukan apa saja terserah sesuka hatimu tapi kamu harus ingat suatu saat kamu akan mempertanggungjawab kanya tadi Niki alasan ini si nomor setunggal abot tinggal lakit dunia karena terlalu cinta dunia sing nomor loro yang apa abot tinggal lakit dunia sebape urung cukup bekali ngin apa mboten nyan dewa alasan yang apa kora gelem tinggal lakit dunia tereng cukup sangu nih mbak sebab pancene lumray wang lelungan nyambut gawe tiri wangi toko luar pulau toko luar negeri ini ku ikan dibun padau sinopo sangu sindi gulai bekal umpamane bekal cukup kira-kira wani mule nopo mboten mesti wantun wansol baju dengan nyambut gawe bapak-bapak isu nganti toko bongi cekal duwe mulai ya tatakai menjaja lumpamane lungo kerja nyambut gawe kira-kira kira-kira wani mule nopo mboten rawani mule samune rungunik ulkoe ngomako isi nagehutang wais marani wani mule berarti nekat orang wani mule mergeruncuk kepekal kulap penjenengan sedaya kegingatan ketakutan belum berani pulang kembali ke Allah mungkin karena kulap penjenengan sedaya sedaya durung cukup bekale nalikani badesawan dateng ngerisandeng gusti Allah kamu kemenung sambe suku ingono yang mati mule buku berono pertanggungjawaban dia dapat Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira kembangi apa lah kok kembang apa kembang niku janjani pun lambang kesainan sebab lumperai kembang ambune mesti wangi kejabok kembang bosok mau kembang telek-telekan lumperai kembang ambune wangi niki pengeleng-ngeleng kagam kulap penjenengan sedaya besok jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri tapi jika kamu berbuat jahat kamu sendirilah yang akan merasakan akibatnya api olon itu mindaim menung sore dateng alam dunia besok tanggung jawab bakal teman nih hasilnya dewe dewe dateng ngerisandipun gusti Allah makanya yang ono tembong gajah mati minggalo gading macan mati minggalo lulang menung so mati minggalo lu kok utang liat kok utang yuk nek isyaki menung so mati minggalo kesainan kok ninggalo utang nge nek mati ninggal kesainan kuingon sing dilingi lengkar wah anak putu nih kok api edok ngutin longgen apa mboten hmm nek mati ninggal kesainan sing dilingi lengah anak putu niku sing say akhirnya yonoh hake kesainan dirumahnya rakyopena hmm we ngerti yondro les suara gini mbah mundi seik ya Allah ngibadai sergap namajit gak tahu keri hmm sholat ureng wiwit kuingono ureng waye Aten sepuluh menit sak durung ewe sergap udah nengone majit gelom ngenteni wongnya yuk entrengan oh mbah muwi merah umum aku lagi lolo apa lele nge dodo sik nama waksik sehat berkasir akaru-karuan neko nemejek angeli raw umum neko jolan rawli ulianmu noh Hai bangun di sewa jantap sing dilingi lengapi eh jajal mati yuk ninggalo utang itu tirasanan Hai sing dilingi ngeleng ngerti suar gini pakai weh utang ngiting telet Hai lho ripe wajan wajan besok bongerah umum kemaki kemelinti nirah karu-karuan loh ketok mobil pentereng wu tapi aslinya utang itu lecah gilonsa kiri anak butuh kelelera nanti seksu kisaki meranti apa-apa lebih bodoh nentak tinggong belen utangin belain di kinesi ditinggal lelek keutang yuk yang ini makanan iso ninggalo kesai kesainan kalau penjeni ngasih doya gisang datang alam dunia nih gila ayo monggo gula bekaleng ngurep sembi so bakat dikawa kaku sangunik mati bentengi diri ganti iman takwa maring kersadipun Allah subhanahu wa ta'ala napa meleleng ngurep dateng jaman sak meniko dikukahanan indonesa yara karu-karuan menung sana ake sing podolali karu pangeran ake menung soniki jari nebo layera karu-karuan jaring-jaring kondo jaman-jaman edyan menung so podo rawat di dosa pola tingkai angkuni ngelakuni mungkar maksiat sayo hang ombro ombro podo railing karu sing jeneng ese sedo makanya ramai do musibah bencana nireno reno tanah salong sor banjir bandang gempa bumi tsunami gunung beledos angin puteng beliung sing jari pojok kampung angin pendel muter nih ulu nih u peringatan saka gozi Allah tum rapeng menung so sebab enapa geni gun dewa pola tingkai menung so jaman saat ini kipodok kegedean rumong-rumong so lalilan cidro karuna pesinta tidak wikusi Allah sing moho kuwa kuasa ya Allah kandani perkara becek ngono kadang-kadang mong melebu kuping dengan metu kuping iwa yukang bis tuwe ayun dang tobat ngono yombantah lo kue lagi sopo bojo duduk keluarga duduk kok cerewet Hai tobat saiki pangkura terserah aku orangku yombong ele lewis tuwe kisinti gole yopo yoi barate parikin yolo tuwe kiyosoyo tambah dingkluk gue newis mati raisopopo mong nopo siksane kubur kuingonorekosa ngono nyawri kok ngerti siksane kubur rekosa Wipo tahun jajal mati Hai yorangku yombong elele kok lain nganane duwet yundang Mari le mentem yundang dilerening rusaknya awak nyangkaknya mati ngono nyawri ngotong goku duduk tukang mentem yomudar Hai perkaraan niki mati yoramendem lanoramendem kanin tanggung jawabin negosi Allah kuih ngono lo singa buat ngono yun jawa lo aku keurip malam manut dawekiai kok lo manut pih jari ngono yurip ngalam dunyaki mau mampir ngombe musik ngombe mati sing rang ngombe yom mati lo padu mati ini kemendeng aku nomben nomben malah ngono Hai dole ayo kayo ya boh nepojoan ngeenem peteng-petengan ayo titana nolongkonek meteng ngono yun jawab meteng yobain woteng-woteng kudewa kono sing jubeh yong eno ya bener sing judi kono sing mentem kono sing ngapusi kono sing korupsi kono sing pangan riba kono sing zina kono tapi semuanya itu adalah rangkaian dari maksiat dunia nih kikakean maksiat gusya Allah murka nekak nih musibah bencana sing buang karatrimo sing ahli maksiat kabeh melung rasanya susah ingin apa mboten gina pembuatan podokan beruang bareng-bareng numpah kapal teko tengah-tengah segorono wong sitok-tok sing bolongi kapal kapal yang akhirnya bolong banyu nih melepunin jerunin kapal-kapal lekeram ngapun ten sing kelelop wong sitok-tok sing bolongi kapal nopo kabeh wong sakapal kabeh wong sakapal makanya kalau penjalan sedaya hidup menikah marum nahi mungkar dan juga watawa sobil haki watawa sobil sober nasihat menasihati supaya saya mentangati kebenaran nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran sing ngilekno bukan berarti wis resik wis apek wis suci diku mboten orang-orang menung so resik lan suci diku mboten wonten sebab lumperai menung soki ganduwe opo opo ureb mong nopo tita igusya Allah sing moho kuwa kuasa duwe nemung salah lantuk dosa makanya dati menung soja rumong so bisa tapi bisaru rumong so ureb ona sing ureb noh gede ona sing gede noh sugeh ona sing uge noh mulia ona sing mul ya noh mula ureb aja pada sembrono kulah penjenengan sedaya ki ya pada nopo kulah lih hapik dibangani jenengan urung karuan kulah penjenen sedaya niki kulah kalen jenengan niki podo bedanin cuma kulah ninduwar jenengan nengisor ntar nih panggung bedanin namung kulah ngomong jenengan mirengaken rangotan rato tapi perkara urusan ibadah kita ini sama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah subhanahu wadah ala suwargo apa neraka podo podo ora perso kabeh niku ngaten terserah negusya Allah sing moho kuwa kuasa ningkulah penjenengan sedaya nengalam dunia perlu berusaha ureb golek ri ri da yunike mau bangsi orangnya nyawa mulai neraka pengen jilako aja pada sembrono lu ngote beci kapa wong oho ureb nengalam dunia tingga toto kelawan bu di otomu yang tiga gas sing kuwa ureb mo sedih lo bebasan ni bebasan ni suwe hangun doh kelawan lakak ngunduh kelopo sebab kelopo wti dur pene aneh 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 nengalam dunia gengatan coba nireno reno apa mana ada diwong api gudani masih abuat ngino pembuatan ngino pembuatan hmm kalau mau beda pilihan nguna waila lala datak tukaran senangani sindir-sindiran enten nguna pembuatan ngare buddha dengone masjid ngupai hura senang nguna yuennya sindir-sindir lulu ya tobat tobat namajid namajid sadar sadar orang lain kelopo manfaat sembarangan ni khairun nas angfa humlin nas sebaik-baik orang yang memberikan yang manfaat bagi orang-orang lain kelopo ni kulung niku manfaat sekabian nih terimakno sabote kelopo niku payu tadi kursi nih mobil mersi nih kalau mobil mersi nginjerone sabut sabote kelopo empuk mentul-mentul manfaat roki gede hangu jawab namun ditimbang bener lo putih sebaik-baik milion dalang seng bener ojo mingar 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 yen mingar munda ke wujud 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 kebacot mong dengar 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 wujud 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 makanya urep singggodolan cobane pirang-pirang benteng diri kanti iman takwa maring Allah subhanahu wata'ala iman itu fondasi utawi kekuatan senengi bangunan ini ku sakdereng yang bangun omah ini ku sing awal di damen apa nih fondasi ini kalau fondasinya kuat rumah kuat tapi fondasinya ora kuat rumah mesti gampang goyah terus napa mboten wujud nengalam donya ngingatan apalagi hidup di dunia itu ujiannya berbagai macam nengalam donya ini ku ujiannya renore oh renore orang-orang menung sasing orang di uji kalian gusti gusti Allah memang pada dasarnya hidup itu ujian tapi ujian itu ada tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji iman kalian siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya tapi tinggal nguji iman ini menung menung so tiada putus sing kuat cobo soko noponiku sobo sing kuat soko cobolan ujian saking ngeresanipun Allah subhanahu wa ta'ala dunggani derajatnya kalian gusti Allah insya Allah mengakhirat di kantuk kamulian Allahumma amin kan jeng nabi ini kok sampun di jamin suargo kalian gusti Allah tapi nyatanya tetap mendapatkan ujian yang berat dari Allah subhanahu wa ta'ala selama hidup di dalam dunia takkan sunyi dari ujian habis gelap terbitlah terang sakit mas oh tereng oh natos mirang tapi tereng tereng latihan oke tereng sakit ya aku raya sama insya Allah bernapolah ya tereng dikharap insya dikharap gak selama hidup di dalam dunia takkan sunyi dari ujian lenyap yang satu datang yang lainnya begitulah tiada putusnya bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan semata-mata tuh menguji iman pembeda yang takwa dan durhaka semuanya itu mendapatkan ujian yang dikharapkan pada ujian yang berusaha berusaha lah kalau penjangan sedaya khusnudhan karo karo bi Allah subhanahu wa ta'ala apabila kau menemui musibah sabar serta tawa kalah supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan penuh kebahagiaan kalau kita memahami janjani pun kalau penjangan sedaya ini benar-benar pikan itu undangan saka Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ketika kita menerima cobaan hidup ini kok janjani ujian saka Allah itu ujian itu cobaan keundangan ini ceritanya lho mbak sebabnya ngetan menung sohkwi ngonelumprahin nalikan yang susah ini aku lagi padamara gini apa mbak ten utangnya ke masalahnya rena-rena raka ruka ruan jaluk gawean jelalah gagal terus susah lagi teko waleh tandura umum jelalah pangan wareng nopak kemawun untuk masalah musibah nopak kemawun itu sebetulnya undangan dari Allah sebab apa dalam keadaan kondisi kepepet dalam keadaan kita kondisi terpuruk kita kadang-kadang baru datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala biasa nir tahu tahajud tahajud ya Allah kusti ya Allah ya Allah ya Rabi lagi ngono kalau nyewa tulah datang pencerdengar ya Allah hutang kulah kata ya Allah laki moro ya Allah kusti kulah nyewa tulah datang pencerdengar ya Allah pecah kulah kepecut kelewang wajah liya ya Allah laki moro laki moro mungkin apa buatan makanya kalau kita ini mendapatkan cobaan dan ujian sehingga gozi Allah kita itu harus memahami sebetulnya itu adalah merupakan undangan dari Allah subhanahu wa ta'ala karapi gozi Allah ini ku janjane wis kangen biar kita ini mau datang sebab menungsani kulum rai ketika diberikan kesenangan itu lupa kepada Tuhan karena apa kadang diweni penggawaian diparingi pangkat derajat sendur lali angkunya ibadah karena apa terlalu sibuk dengan urusan dunia makanya kalau Allah pengen melenakan manusia ini ku gampang diparingi suga diwane mulia diwane seneng ini ku lali tapi kalau seandainya kita mendapatkan ujian atau mendapatkan kesenangan mendapatkan kebahagiaan tapi kita tetap datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala ita'illaha haithuma kunta wadiyashira mareng kursi Allah nengen diwaisira panggunani disitulah Allah subhanahu wa ta'ala merasa paling bahagia lu lho tapi makanya uripinah ringan keberkahan Allahumma Allahumma amin makanya coba anda juga ujian hidup ayo mau gak ojo suudan tapi husnudan kalau apa sih tadi karepe gusti gusti Allah karena apa ini kundewa mungkin salah satunya cara supaya kita ini datang kepada Allah supaya kita ini lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di balik ujian ada hikmah di balik masalah musibah ada hikmah di balik kesulitan ada kemudahan kemudahan contohnya sepertinya, ketika suatu ketika bocah nom ini mengaduk di pinggir dalam di pinggir jalan raya dia lagi di dalam HP di dalam HP ini semua yang seneng di dalam HP di dalam HP itu lagi SMSan dengan pacarnya gitu ya lagi WhatsAppan ini lagi video callan Roro berarti Allah ini perintah makhluknya yang jenisnya semut karena nangkran bocah lanang ini ngaduk di dalam HP penak-penak, roro semut nangkran ini, nyokot sikilnya bocah nom ini, wawu bocah lanang ini, secara sepontan bocah lanang ini gak ngamuk ngaduk penak-penak kok enak semut sikilnya mesti gedrung-gedrung gak kaget semutnya sake ngake dia bingung wajahnya penuh dengan kekesalan semut barang ini akhirnya anak itu berpindah pindah 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 tempat sake pegele ngaduk penak-penak sikil dirubung semut ada botol neng-neng-neng andinya rasalah apa-apa melu ditendang sake pegele ngaduk penak-penak dirubung semut bocah ini ngale ada botol tendang madu ngaduk pindah gondeng sisi sebelahnya tulangan HP menih jarak urano 10 detik enek mobil bewanter reme blong nerak tempat pertama kali anak muda ini tadi berhenti hikmahnya apa menawi gusi Allah boten kirim makhluk semut utawa nangkrang kemungkinan anak ini tadi sudah tidak bernyawa gina pemboten gina pemboten ini maksudnya pun apa kulah penjeningan sedoyan itu kadang-kadang ini untuk masalah untuk musibah pegele disik yang didisik no kadang-kadang kita ini suudan dulu ya Allah ya Allah perasaan sholatnya wess tapi rumah sakurip korana ente eh masalah alah kepanggah melarat kata ya Allah jankosialah keurah adeblas dengaku rabi suwe kok yorong itu keturunan ya Allah lakai lo rabi urah kok meteng oh Allah enten apa ngoboten kadang-kadang lu jaman saiki kan nakeh ngonokowi LKMD lamaran ikeri mateng edisi lah iya rabi urah tapi kawini wess hmm seweneng-seneng ngoneng ngarep bareng sewedak mateng selanam minggat merenggat 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 masuk baik minggat